Jemaat dan sahabat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus Salam jumpa di hari yang penuh berkat yang Tuhan anugerahkan kepada kita Harapan saya kita semua dalam keadaan baik dan sehat Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, marilah kita berdoa Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal Itulah yang memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita Amin Firman Tuhan bagi kita pada hari ini tertulis dari kitab Daniel pasal 12 ayat 3 Dan orang-orang bijaksana akan bercahaya seperti cahaya cakrawala Dan yang telah menuntun banyak orang kepada kebenaran seperti bintang-bintang Tetap untuk selama-lamanya Demikian firman Tuhan Kita bersyukur Tuhan memberikan kita anugerah kehidupan di hari baru ini Kita tetap mengimani berkat Tuhan selalu baru setiap pagi Saat ini kita akan mendengarkan renungan dengan tema Upah bagi orang percaya yang setia sampai mati Upah bagi orang percaya yang setia sampai mati Seperti kita ketahui bahwa Daniel, Hananya, Misail, dan Asarya Merupakan empat orang pemuda Yehuda yang bekerja di kerajaan di Istana Babel Oleh pemimpin pegawai Istana Nama mereka diganti menjadi Beltasar Ananya dinamai Sadrak Daniel tadi dinamai Beltasar Lalu Misail dinamai Mesak Dan Asarya dinamai Abednego Yang menarik adalah Keempat pemuda ini Mempunyai karakter yang kuat Ketaatan Kesetiaan Dan integritas mereka sangat jelas terlihat Itu bisa kita baca Ketika Daniel berketetapan di Daniel 1 ayat 8 Untuk tidak menajiskan dirinya Dengan santapan raja Dan dengan anggur yang biasa diminum raja Ya justru meminta sayur-sayur Sesuatu yang mungkin bagi orang bagaimana mungkin Bisa bertenaga seperti itu Tetapi dia betul-betul berpegang Kepada apa yang diimaninya Dan bagian dari yang kita baca saat ini Termasuk dari penglihatan Daniel Akan akhir zaman Jadi dia diberi kesempatan melihat sesuatu yang akan terjadi di akhir zaman Apa yang bisa kita pelajari Dan kita renungkan serta hidupi dari renungan pada hari ini Daniel atau teks ini mengkategorikan orang percaya itu dengan dua gambaran Yang pertama Orang bijak bercahaya seperti cahaya cakrawala Jadi kategori pertama orang percaya itu adalah orang bijak Orang bijak adalah orang yang senantiasa mengandalkan Tuhan dalam kehidupan Orang yang menyerahkan hidupnya kepada tuntunan Tuhan Orang yang menyadari benar bahwa kehidupannya seutuhnya bergantung kepada Tuhan Maka dalam setiap hal yang ia hadapi dan alami Ia selalu memohon hikmat dan petunjuk Tuhan Dan kepada orang seperti ini Kehidupan mereka digembarkan bercahaya seperti cahaya cakrawala Artinya apa? Kehidupan orang yang bijaksana Orang yang mengandalkan Tuhan Orang yang menggantungkan kehidupannya Mempercayakan kehidupannya kepada tuntunan Tuhan Hidupnya akan bercahaya menjadi berkat Tidak hanya dirinya yang diberkati Tapi dia menjadi berkat Menjadi cahaya menyinari orang lain Tentu saja cahaya menjadi sesuatu yang penting dalam kehidupan Untuk bisa mengetahui arah dan tujuan langkah kita Itulah orang yang bijaksana Jadi orang yang bijaksana adalah orang yang mengandalkan Tuhan dalam hidupnya Orang yang percaya Yakin kehidupannya itu berarti ketika dia berserah berharap percaya kepada Tuhan Lalu ketika hidupnya diberkati maka dia memancarkan berkat itu Berpercaya menjadi berkat dalam kehidupannya bagi sesama dan semesta Yang kedua orang percaya itu digambarkan yang telah menuntun banyak orang kepada kebenaran Yang telah menuntun banyak orang kepada kebenaran Dan untuk orang seperti itu Dia akan diberikan digambarkan seperti bintang-bintang tetap untuk selama-lamanya Apa artinya? Orang yang menuntun orang banyak kepada kebenaran Artinya ketika dia mengenal Tuhan Ketika dia mengimani Tuhan yang benar Maka apa yang diimaninya itu kemudian dibagikannya Menjadi berkat juga bagi orang lain Dia memberitakan kebenaran itu Agar orang lain juga mengenal kebenaran itu Dalam hidup keseharian kita memberitakan kebenaran melalui kehidupan keseharian Bagaimana ketika kita berjumpa dengan sesama Bagaimana kita bersikap Bagaimana kita bertutur Bagaimana kita memberikan ide-ide yang baik Yang positif Yang membangun Itu merupakan cara kita untuk menuntun orang kepada kebenaran Tentu semua itu didasari kebenaran firman Tuhan Sehingga kebenaran yang dia dapatkan dari persekutuannya dengan Tuhan Tidak hanya menjadi miliknya Tapi dia rindu banyak orang mengenal kebenaran itu Dan pada akhirnya menerima kebenaran itu sebagai sesuatu yang menyelamatkan Dua hal ini menjadi penting bagi kita Karena ketika kita menjadi orang yang bijaksana Ketika kita menjadi orang yang menuntun banyak orang kepada kebenaran Dan hidup kita akan bercahaya Hidup kita akan bersinar Hidup kita akan seperti bintang tetap untuk selama-lamanya Mari kita lihat sekarang diri kita Seberapa waktu sudah yang Tuhan berikan sebagai anugerah kehidupan dan kesempatan bagi kita Dan seberapa waktu lagi yang akan Tuhan berikan kita tidak tahu Tetapi yang pasti teks hari ini Firman Tuhan hari ini mengingatkan kita Andalkan Tuhan Berserah berharap percaya kepada Tuhan Lalu pengenalan kita akan Tuhan yang benar Mendorong kita mewartakan kebenaran itu Ketika Yesus berkata Akulah jalan kebenaran dan hidup Tidak ada yang bisa sampai kepada Bapak kalau tidak melalui aku Maka beritakan itu Beritakanlah jalan itu Beritakanlah kebenaran itu Beritakanlah hidup itu Agar fokus kehidupan kita adalah Mencari kendak Tuhan Melakukannya dalam hidup keseharian kita Ketika itu yang menjadi fokus kehidupan kita Maka hidup kita menjadi hidup yang bersuka cinta Hidup yang berbahagia Hidup yang menjadi berkat Jangan tambahin beban hidup ini Dengan hal-hal yang tidak seharusnya kita lakukan Tetapi mari isi hidup ini Menjadi sesuatu yang Bermanfaat baik bagi orang lain Menjadi berkat bagi sesama dan semesta Dan pada akhirnya Upah kita adalah Kehidupan yang dekat di sorga Kiranya firman ini Memuatkan kita Menyemangati kita Menjalani hari-hari kehidupan kita Saya akan menyanyikan sebuah lagu Kiranya lagu ini menjadi berkat bagi kita semua Tetaplah kau di jalan Tuhan Setia dalam tugasmu Dengan berkat yang tak berkurang Dibaruinya hidupmu Yang kepadanya berserah Tak ditinggalkan olehnya Marilah kita berdoa Bapak di sorga kami bersyukur untuk firman pada hari ini Yang mengingatkan kami agar kami terus mengandalkan Tuhan berserah berharap kepadamu Dan senantiasa memohon hikmat dan tutunanmu Agar kami menjadi manusia yang bijaksana Dan kami juga menjadi manusia yang menuntun orang-orang kepada kebenaran Sehingga kami dan sesama Beroleh keselamatan dan hidup yang kekal Terima kasih Bapak berkati seluruh cemaat Tuhan Berkati para hamba Tuhan Berkati keluarga kami, bangsa dan negara kami Segala harapan dan rencana kami Khususnya juga kegiatan kami sepanjang hari ini Berkati agar kehidupan kami Menjadi hidup yang memuliakan Tuhan Dan menjadi sukacita berkat bagi sesama dan semesta Di dalam nama Yesus kami bersyukur dan berdoa Amin Selamat beraktifitas, sehat, semangat Dan sukacita senantiasa di dalam penyertaan Tuhan Tuhan Yesus memberkat Terima kasih telah menonton